Intro Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana melakukan testing pada aplikasi Datfrog untuk memastikan API yang telah kita buat berjalan dengan baik. Bagi kalian yang belum pernah belajar testing sama sekali, kalian dapat pelajari terlebih dahulu materi unit testing pada video nomor 67 di dalam playlist Plater Tutorial saya yang ke-1. Lalu untuk keperluan tutorial ini, saya juga sudah memberikan source code awal dari proyek yang akan saya gunakan ini di GitHub. Link dapat kalian peroleh di deskripsi video ini. Namun sebelum kita mulai materi ini, mari kita upgrade terlebih dahulu Datfrog CLI kita menjadi versi yang terbaru. Saat saya membuat video ini, versi Datfrog CLI yang terbarunya itu adalah versi 0.2.2. Sekarang kita ke terminal ya. Di sini kalian ketik Datfrog Global Activate Datfrog CLI. Nah, kalau kalian ingin menggunakan versi tertentu, bukan yang paling baru ya, kalian bisa ketik langsung di sini versinya ya. Misalnya 0.1.0 gitu. Tapi karena kita ingin pakai yang terbaru, jadi kita nggak perlu pakai versinya. Kita langsung klik aja. Dia langsung ambil yang terbaru ya. 0.2.2. Kalau sudah, sekarang kita ke Pupser Camel. Kita ganti Package Datfrog kita menjadi 0.2. Lalu environment SDK-nya juga kita ganti jadi 2.18. Kalau sudah, kalian bisa save. Nah, sekarang kita lihat def dependency pada Datfrog kita. Di sini terlihat bahwa proyek kita sudah menyertakan Package Smoktel dan Test. Kedua Package inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan testing pada codingan Datfrog kita. Sekarang kita langsung mulai aja ya. Mari kita lihat terlebih dahulu file name.dat di dalam folder root grid kita. Di sini ada folder root, lalu ada folder grid di dalamnya, lalu di sini ada name.dat. Di sini kita memiliki root yang jika dipanggil akan memberikan response greeting name, di mana greeting akan kita dapatkan dari middleware yang sudah kita buat, yaitu hello. Kita lihat ya, ini middleware-nya. Di sini kita menggunakan provider string yang akan mengembalikan hello ya. Ini butuh koma di sini-nya. Kita save. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, di sini untuk namenya akan kita dapatkan dari root yang diberikan. Jadi nanti ketika manggil API-nya kita, root-nya itu akan berisi namenya. Ya, nanti akan ditangkap di sini, di parameter name ini. Bagi kalian yang belum mengerti tentang dependency injection dengan middleware tadi, kalian bisa melihat terlebih dahulu video.prox saya yang nomor 4 ya. Dan bagi kalian yang belum mengerti mengenai dynamic root, yang seperti ini ya, yang namenya dikurung siku, lalu kita ambil di sini, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu video.prox saya yang nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk memastikan bahwa codingan kita pada root ini sudah benar, maka kita buat testing-nya, yaitu di folder test. Untuk lokasi file test, kita letakkan di lokasi yang serupa dengan lokasi file yang dites. Dalam hal ini, yaitu di folder test root grid. Di sini bisa kalian lihat, name.dart-nya ini diletakkan di root grid, di sini juga sama ya, diletakannya di test root grid. Jadi foldernya sama, strukturnya. Untuk nama file test, itu sama dengan nama file yang akan diuji. Ditambah dengan underscore test di belakangnya. Dalam kasus ini menjadi name underscore test.dart. Nah sekarang kita langsung aja, kita mulai codingannya ya. Pertama-tama kita import dulu dart frog dart-nya. Lalu kita import mocktail. Kita import test juga. Berikutnya kita import file yang akan kita test, yaitu name.dart di dalam folder root. Karena posisi file test saat ini kita ada di test root grid, maka untuk mengakses name.dart ini kita perlu mundur tiga kali ya. Setelah itu kita masuk folder root, masuk folder grid, baru kita bisa ambil name.dart-nya. Jadi di sini import. Kita mundur tiga kali ya. Mundur yang pertama. Mundur yang kedua. Mundur yang ketiga. Kita masuk root. Kita masuk grid. Nah ini ada name.dart. Sekarang berikan alias untuk file name.dart ini, supaya nanti dapat kita panggil. Kita berikan nama aliasnya root. Nah, karena kita ingin melakukan tes, maka kita akan jalankan simulasi seolah-olah ada yang memanggil root kita. Karena untuk menjalankan root, kita memerlukan request context, dan pemanggilan ini adalah pemanggilan bohongan atau untuk simulasi, maka kita perlu membuat request context bohongan juga. Untuk itu, kita buat terlebih dahulu kelas mock request context, yang merupakan turunan dari kelas mock. Lalu implement kelas request context, yaitu kelas yang ingin kita buat bohong-bohongannya ya. Kelas mock ini adalah kelas yang terdapat di package mocktail yang berfungsi untuk membuat kelas bohongan atau mock class. mock class ini akan memiliki field atau method sesuai dengan kelas aslinya, yaitu request context di sini. Namun, masih belum ada implementasinya. Jadi, kita akan menggunakan method when untuk mengubah-ubah implementasinya sesuai dengan yang kita perlukan pada simulasi kita nanti. Agar lebih jelas, kita lanjutkan kodingan kita ya. Main, lalu kita buat tesnya. Kita berikan deskripsi. Misalnya, tes untuk grid name. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu konteks bohong-bohongannya ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa objek konteks ini adalah mock class, maka dia hanya memiliki field dan method seperti request context. Namun, belum ada implementasinya. Sekarang kita buat implementasi untuk simulasinya dengan menggunakan method when. Kita simulasikan, ketika nanti ada perintah untuk memanggil context context.read string seperti ini ya. Karena nanti kan kita ada perintah seperti ini ya, di sini, di name.dat. Nah, di sini ada context.read string. Nah, ini kan belum ada implementasinya nih, si readnya ya. Jadi, kita buat simulasinya bahwa nanti ketika ada perintah untuk memanggil method rate of string ini, maka kita akan kembalikan hello. Ini tidak kita pakai parameternya, jadi kita underscore aja. Save. Nah, dengan demikian, ketika nanti ada perintah context.read string ini, maka hasil yang akan dikembalikan adalah hello. Jadi, dalam testing kita ini, kita tidak mengambil greeting dari middleware ya. Kita hanya memastikan bahwa apapun yang nanti dikembalikan oleh middleware, coding-an di route kita akan memakai itu sebagai greeting-nya. Dalam simulasi kita kali ini, kita gunakan hello. Nah, berikutnya, kita akan lakukan simulasi pemanggilan dari route kita. Kita berikan context-nya itu, context yang bohong-boongan tadi, lalu namenya, misalnya, jenny. Nah, sekarang kita akan bandingkan hasilnya dengan menggunakan expect. pertama-tama, kita akan cek status code-nya. Kita harapkan status code-nya itu adalah oke ya. Jadi, di sini, response titik status code equals expected-nya itu adalah http status. Nah, di sini http status ada dua ya. Yang pertama, import dari dart.html. yang kedua itu import dari dart.io. Nah, yang kita ambil itu yang dart.io ya. Jangan yang dart.html. Titik. Oke. Kita save. Lalu berikutnya, kita juga akan cek apakah body dari response yang diberikan berisi salam hello jenny, how are you? Di sini kita expect aktualnya itu response titik body terus di sini compression matcher-nya ini equals hello jenny, how are you? Nah, di sini kita menggunakan compression karena si method body ini adalah method asinkronus ya. Future string, bukannya string. Yang dikembalikannya itu berupa future string. jadi ini dijalankan secara asinkronus. Dengan menggunakan compression, maka si expect ini akan menunggu dulu hingga method body selesai menempatkan nilainya. Lalu nilai tersebut akan dibandingkan dengan menggunakan matcher yang terdapat di dalam compression. Dalam hal ini equals ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya testnya. Kita ke sini. Di sini ada name test.dart-nya. Di dalamnya itu ada satu buah test yaitu test untuk grid garis miring name. Nah, ini tinggal kita play. Nah, error ya. Kenapa nih? Karena nilai aktual kita yaitu nilai yang didapat dari codingan kita itu berbeda dengan apa yang diharapkan. Di sini bisa kita lihat nilai aktualnya itu yaitu instance dari future string tadi dia menghasilkan hello Jenny. Dan itu berbeda dengan apa yang kita harapkan yaitu hello Jenny how are you. Hasilnya itu cuma hello Jenny aja. Inilah salah satu kegunaan dari testing yaitu memastikan bahwa codingan kita sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Sekarang kita perbaiki ya. Kita ke name.dart kita tambahkan ya di sini ternyata kita ketinggalan how are you. save. Sekarang kita ke sini lagi testing lagi kita jalankan ya. Nah udah benar ya. Jadi seperti ini caranya kita melakukan testing pada project.rock Pada video berikutnya kita akan coba melakukan testing yang lebih kompleks dengan menggunakan class fake dalam package smocktail. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!